Intro Menikmati wisata alam di pesisir selatan Pulau Jawa tepatnya di Kabupaten Trenggalek memang tak akan ada habisnya berbagai tempat indah yang masih alami dan asri tersebar seluruh pelokok yang ada di Trenggalek baik berubah air terjun, pemandian, pantai, goa, perbukitan maupun destinasi wisata alam lain yang ada Intro Salah satu destinasi wisata alam yang tersebut pembunyi yang ada di Trenggalek adalah wahana wisata alam pemandian air hangat atau Banyunget yang ada di desa Dukuh Kecamatan Watulimau, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pemandian air hangat Banyunget ini merupakan salah satu pemandian air hangat alami yang masih asri dan belum tercemar oleh limbah rumah tangga maupun limbah industri pasalnya lokasi pemandian air hangat ini jauh dari area perkotaan dan terletak di pelosok desa yang masih kental dengan keindahan alamnya yang hijau Pemandian Banyunget ini menawarkan persona dan suasananya tersendiri banyak keindahan yang bisa dinikmati di lokasi wisata ini keindahan alam sekitar yang masih hijau membuat udara berhembus segar dan menunjukkan badan panorama alami, cucuran berasnya air terjun yang terjun dari ketinggian melintasi tebing berbatuan terjal dan bermuara di lokasi pemandian membuat keindahan tempat ini selain surga alam tersembunyi yang membuat betah siapa saja yang mengunjunginya selain itu dari dalam muara pemandian juga terdapat gelembung-gelembung air panas alami yang mampu membuat seluruh air di lokasi ini menjadi hangat mandi di air hangat ini di Banyunget disini juga terdapat juruk karangkambu di atas ini ada karangkambu juga satu lokasi kita bisa menikmati dua wisata alam yang bagus juga berbeda-beda gitu yang sebelah situ itu ada airnya hangat yang dari kebatuan bawah itu naik ke atas itu sehingga terjadinya air yang di sekitarnya itu hangat semua dari bawah itu dari bawah ke atas orang katanya mandi di lokasi pemandian Banyunget ini bisa dijadikan sarana terapi kesehatan santaran pemandian air hangat Banyunget ini hangatnya tercipta secara alami dari gelembung-gelembung yang keluar dari dasar air dengan sendirinya begitu berendam di lokasi ini otot-otot yang kaku akan terasa mengendur dan tubuh akan terasa relax terlebih kondisi pemandangan sekeliling pemandian juga masih alami membuat ingin terus berlama-lama di tempat ini biar buat rapi sih kalau apa itu gatel-gatel biasanya orang itu berendam disini ya itu kalau hari-hari sih ini rame ya biasa-biasa aja kalau Sabtu minggu agak rame yang dikit lah seperti hari-hari biasanya untuk berwisata menikmati keindahan pemandian air hangat Banyunget ini tak perlu merogoh kocek yang dalam pastanya warga tempat masih menggiatiskan wisatawan untuk menikmati kawasan ini dengan catatan tidak ada hal-hal yang dapat merusak keasrian dan keletarian alam di lokasi wisata ini ya dilihat dari lokasi sini masyarakat sini kan adanya masih alami dan ini air ini kan setiap kemarau kan gak pernah mati jadi air ini air tersebut terangkabung ini gak pernah keringan nih tempat ini memang belum benar diketahui wisatawan terutama wisatawan luar kota namun agar-agar ini diketahui setiap hari libur dan pada hari Sabtu minggu tempat ini tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar kota dengan ramai pemandian air hangat Banyunget ini diharapkan kedepannya pemerintah setempat juga mau untuk turun tangan dalam mengembangkan pengelolaan tempat wisata yang ada di desa Tukuk ini asetempat wisata ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah selamat menikmati selamat menikmati